Kecil menjadi astronot, terus udah gede mau jadi apa? Bukan astronot sih, cerita-cerita mau ke bulan ya. Sebelumnya bukan pengen jadi astronot sih. Lebih tepatnya waktu kecil aku tergila-gila sama komik Sailor Moon. Oh Sailor Moon. Iya, tuh aku pokoknya suka banget sama Sailor Moon, sosok Sailor Moon itu. Jadi kayaknya tuh bulan udah si Sailor Moon itu bintangnya sama-sama. Dengan kekuatan datang bulan yang gitu. Kekuatan bulan. Gak pakai datang. Dengan kekuatan bulan. Karena bulan kan diatas gak bisa datang kemari. Gak bisa kemari. Kalau misalkan mau diambil itu harus minta tolong sama ibu. Ambilkan bulan bu. Dia lucu banget itu memang. Soalnya Sailor Moon kan waktu itu aku SD tuh karakternya tuh ceritanya bintangnya sama. Terus dia yang cengeng tapi kuat. Yang menginspirasi waktu kecil itu. Terus bentuknya juga cantik, keren, badannya bagus gitu. Jadi suka banget sama Sailor Moon. Kalau saya sukanya Adventure Time sekarang nih. Oh gitu. Ada tuh yang jagoannya bagong kalau gak salah. Tapi lu gak percaya kan kalau bulan guritno ini seorang sutradara loh. Sutradara dan produser juga. Percaya gue pernah. Coba coba tes Sule. Sutradara enggak produce film ya tapi sutradara belum berani. Coba disini latihannya saya pemainnya ya. Coba. Coba. Bedua sama Indah. Hei. Pemain juga. Gini deh gini gini. Atau sama lu aja deh. Malu gue ekstras. Gini gini gini. Lu mau ini gimana adegan yang lu kasih teguh deh. Oke siap. Oke siap. Lu kasih teguh pengen adegan yang lu ban mesra, pacar, suami. Tapi pokoknya gak apa-apa. Ini kayak lagi tim out bola. Lu pacaran sama Indah. Gimana. Gimana. Oke enggak. Enggak. Gak begitu loh ma. Rimbus. Pria medus. Mau enggak. Gini. Ceritanya judulnya itu adalah cinta di ujung bantal. Terkira deh ya. Imajinasi lu gimana lu sebagai pemain dong. Sekarang kan lagi. Lagi musim yang hewan-hewan. Ganteng-ganteng Srikaya. Iya itu. Manusia-manusia Harimung. Ganteng-ganteng Menyon. Gimana. ada hewannya lu lagi jalan lu lagi jalan berdua indah lagi ke mall lu ikutin instruksinya nih lu jalan berdua indah ke mall, tiba-tiba lu pas jalan ada cowok papasan indah jatuh hati matuh cowok lu tersakiti abis dong scene nya gue itu karakter lu yang mau dilihat cowoknya gue yang lewat ini gue pacaran nih gue pegangan tangan, tentu ada cowok ganteng lewat oke oke action bukan no lu lagi ini keduluan soalnya keduluan action disini harusnya lepas nanti ya action ah kamu mah begini ah begini gak mau bah nah Terima kasih.